Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya, Koko Riko Oke, kali ini kita akan bahas tentang Smart Martingle Oke, sebelum ke materi ini ya, saya ingin buka request teman kita Nah, ini, ada dua request yang saya highlight di video kali ini Dari Receh Hunter dan Pak Mulyojati Oke, dari Receh Hunter Bang, bagaimana cara membuat Smart Stack dan Smart Marti di bot.xml Oke, kali ini saya akan bahas Smart Martinya dulu ya Smart Martinya dulu Oke, lalu dari Pak Mulyojati Terima kasih Bang, tutorialnya bagus sekali Suka cara edukasinya Bisa tidak saya dibuatkan lagi tentang tutorial tentang money management Oke, contoh pada kontrak type digit diver Kalau full marti Ya, teman-teman perhatikan di sini ya Kalau full marti, martinggal multipliernya 11 Artinya jika kita open posisi pertama $1 Hasilnya loss, maka kita OP kedua 1x11, $11 Benar ya, teman-teman Kalau full marti seperti itu Karena marti full atau x11 terlalu besar Maka yang saya inginkan setengah kali marti full Dengan OP dua kali Sehingga OP kedua 1x5,5 Nah, 5,5 ini dari 11 dibagi 2 ya 11 dibagi 2 5,5 Dapatlah $5.5 Dan OP ketiga Sama 5,5 Dan OP keempat kembali ke stack awal 1 dolar gitu ya Jadi 1 dolar Loss 5,5 5,5 1 dolar Ringkasnya begini Bang Nah, satu ini OP satu 1 dolar loss Terus OP kedua 5,5 Win Sekian 5,5 lagi Win OP kembali Kembali ke stack awal 1 dolar lagi Terima kasih semoga bermanfaat Buat trader yang lain Dan sukses Oke Oke Ini yang Ini ada yang sebut Ada yang menyebut ini Namanya smart marti Ada yang namanya Yang disebut step marti Step marti itu karena Ada beberapa step Jadi Teman-teman yang baru Saya rasa teman-teman disini Sudah Harusnya sudah mengenal martinggal ya Jadi martinggal itu kan Bagaimana cara Posisi terakhir ketika win Menutupi loss sebelum-sebelumnya Poinnya adalah itu Biasa yang dilakukan adalah Melipat-gendakan Melipat-gendakan Apa? Stack Ada pengalinya Multiplayernya Sehingga pada saat terakhir Satu Satu kali win aja Sudah menutup Nah Teman-teman perhatikan Satu kali win itu Sudah menutup Ada kata kuncinya Berapa kali? Satu kali Nah Untuk memecah Nah Ini bisa Satu kali ini bisa dimodifikasi Nah Muncullah yang namanya Smart marti Step marti Ada yang bilangnya Marti nyicil Artinya dicicil gitu ya Gunanya apa? Gunanya bermanfaat Buat begini nih Teman-teman Oke Saya buka notepad baru Nah Misalnya Kalau martingale biasa ya Martingale Op 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 pertama itu Satu ya Satu dolar Oke Andaikan loss Dikali sebelas ya Misalkan pengalinya sebelas ya Ini kali sebelas Kali sebelas Oke Satu Selanjutnya berapa? Sebelas Open posisi Selanjutnya berapa? Sebelas kali sebelas Ratus dua puluh satu Betul gak? Satu Sebelas Seras dua puluh satu ya Sampai sini Pasti paham ya Nah ini butuh modal Total berapa? Untuk disiapin Satu tambah Sebelas Dua belas Dua belas Tampah seras dua Satu Seratus Tiga puluh tiga Benar gak sih? Iya Seratus Tiga puluh tiga ya Seratus Tiga puluh tiga Nah Kalau smart marti Misalnya contohnya Tadi ya Dibagi dua Jadi kali 5,5 Oke Kali 5,5 Begitu satu Dia Kita sama ini Tiga level Misalnya tiga kali loss Berturut-turut ya Ini kan Satu loss Dua loss Tiga loss Kejadiannya juga sama nih Satu Loss Dua Loss Berarti buka Satu kali 5,5 Oke Selanjutnya 5,5 Dikali 5,5 Kalkulator 5,5 Dikali 5,5 30,25 30,25 Oke Sehingga kita butuh Persiapan modal 30,25 Ditambah 5,5 Ditambah 1 36,75 36,75 Nah Teman-teman Perhatikan disini Di saat kita Mempersiapkan Strategi kita Dengan martingale Full ya Full martingale Artinya Sekali win Satu kali step Langsung menang Eh langsung Menutupi kerugian sebelumnya Kita butuh 133 133 Kalau dengan Menggunakan Smart martingale Eh apapun itu Sebutan nih ya Step martingale Martingale nicil Yang saya maksud ya Kita sepakat nih dulu ya Smart martingale Dengan Multiplayernya Dibagi dua Stepnya jadi Satu 5,5 30,25 Ini dengan Tiga kali loss Berturut-turut ya Yang sama ya Kasusnya sama Butuh modal Hanya Mungkin Seper empat ya Atau sepertiganya Seper empat kali ya 36,75 Nah gitu ya Teman-teman ya Itu 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 manfaatnya Itu kelebihannya Itu boleh dibilang Kelebihannya Tapi ada kekurangannya Teman-teman Ada kekurangannya Di martingale yang sini Atas Oke Plusnya adalah Ketika Satu kali win Satu kali win Ini Hanya Butuh Satu kali Win Maka Loss sebelumnya Akan ter-cover Selesai Dan akan buka Posisi baru Refresh lagi Gitu ya Hanya sekali Nah Disini kekurangannya Butuh Lebih Dari Satu Kali Win Boleh dibilang Berturut Atau enggak Enggak berturut Juga enggak apa-apa sih Cuma biasanya Berturut Berturut Jadi Misalnya Kejadiannya Kayak gini Ya Satu Loss Buka 5,5 Ternyata win Tapi win Satu ini Ternyata Belum Meng-cover Menutup Loss sebelumnya Dibutuhkan Sekali lagi 5,5 lagi Kalau win Maka ter-cover Maka ter-cover Itu kan Lebih dari Satu Lebih dari Satu Step Ada dua Step Di situ Dua Step Nah Bagaimana Kalau yang kedua Ini Yang satu Win Yang kedua Loss Loss Lagi Maka Bukannya Balik ke Stack awal Maka Malah Nambah ke Step berikutnya 30,25 Dibutuhkan Dua kali win Lagi 30,25 Win Pertama 30,25 Win Kedua Baru selesai Baru Selesai Fase itu Baru mulai Reverse lagi Nah itu Butuh lebih dari Satu kali win Jadi Teman-teman Sebenarnya ini Bukan Masalah besar Eh sorry Saya gak bilang Masalah Bukan masalah besar Sorry Maksudnya gini Pastikan Pastikan Strategi dan Kontrak yang Teman-teman Pilih Itu bisa Meng-handle ini Kalau mau pakai Smart Martingale Butuh lebih dari Satu kali win Kalau bisa berturut Misalnya Biasanya digit Diver Biasanya digit Diver Atau digit Over 1 Under 8 Over 1 Atau under 8 Itu bisa Yang probabilitasnya Itu tinggi Bukan profitnya Ya Bukan profitnya Tinggi Tapi Probabilitas win Itu tinggi Bukan Presentasi profitnya Teman-teman Justru biasanya Pas Yang Presentasi profitnya Kecil Itu yang Probabilitasnya Tinggi Itu bisa Dibinary Gitu Jadi Pinter-pinter Memilih Strategi Dan Kontraknya Yang paling penting Kontraknya Oke Nah Ini mengerti ya Prinsip dasar Bedanya Martingale full Dengan smart Martingale Oke lanjut Kita ke Materi berikutnya Saya sudah siapkan ini Smart Martingale Itu ada dua komponen Penting dalam Martingale Termasuk smart Martingale Sama Martingale Multiplier Sama jumlah Step Marti Dua ini Paling penting Teman-teman Martingale Multiplier Itu kan Pengalinya Misalnya Pada saat Full Pada saat Full Marti Biasanya Kita ngomong Contoh Contoh tadi Digit Diver 11 Step Martinya Kalau full Kan 1 Begitu 1x win Selesai Sudah kita Refresh Baru lagi Open posisi Baru lagi Dari awal Stack awal Nah Sekarang Misalnya ada Contoh lagi Sekarang bukan 11 Dibagi 2 5,5 5,5 Kita butuh Berapa step Kalau hitung-hitungan Kasarnya Kemungkinan Butuh 2 Kemungkinan Butuh 2 Kalau dibagi 2 Lagi Misalnya 2,75 Kalau dibagi 2 Ini 2,75 Kemungkinan Butuh Berapa step Teman-teman Kemungkinan Butuh 4 Atau 5 4 atau 5 Soalnya Saya tidak tahu Ini presentasi Profitnya berapa Dapat profitnya berapa Kita bilang 4 Teman-teman Perhatikan Martingale Multiplier Semakin besar Dibutuhkan Step Marti Semakin kecil Semakin kecil Multiplier Semakin besar Dibutuhkan Step Marti Ini Makin kecil lagi Makin besar lagi Dibutuhkan Step Marti Yang artinya Oke Jika teman-teman Pilih 11 Full Martingale Teman-teman Akan membutuhkan Balance yang sangat besar Yang paling besar Di antara Pilihan ini Tapi Step Marti Paling kecil Sedangkan Kalau dibagi 2 5,5 Teman-teman Butuh balance Yang lebih kecil Lebih kecil Tadi kita sudah hitung Hanya 36,75 Dibandingkan 133 Tapi membutuhkan Step Marti 2 Artinya pastikan Kontrak teman-teman Atau strategi teman-teman Bisa 2x win Berturut-turut Oke Saya ingin Lebih kecil lagi Atau balance-nya Saya Pengen terbatas Sorry Karena terbatas Saya kecilkan lagi Martingale Multiplayernya Saya bagi lagi 2,75 Saya bagi 2 dari sini Atau dibagi 4 dari sini Dibagi 4 dari sini Pasti kalau teman-teman Hitung nih 2,75 Terus dikali Eh ini kan 1 2,75 Terus dikali Berapa Pasti lebih kecil dari 36,75 Ya mungkin belasan atau Ya belasan kali ya Teman-teman silahkan hitung deh Pasti lebih kecil Jauh lebih kecil Nah ini balance-nya lebih kecil Tapi Teman-teman harus pastikan Ada momen Ada momen 4 kali Win berturut-turut Ya Ada momen 4 kali Win berturut-turut Itu yang penting Nah Jadi teman-teman udah paham ya Keterkaitan Martingale Multiplayernya dengan jumlah Step Marty Ya Jumlah Step Marty Oke ini Ini kembali kepada pilihan teman-teman Oke Jadi sesuaikan Semakin ini Semakin besar Balancenya Semakin yang ke kanan Semakin kecil Balancenya Tapi semakin besar Dibutuhkan Step Marty nya Oke lanjut Kita akan bahas Dua Tools Yang bersangkutan dengan Smart Marty Yaitu pertama www.easywom.easybinarybot.com Kita sebut Easywom Yang kedua Bot XML Cara yang lebih menantang Pastinya ya Oke Easywom dan Bot XML Kenapa Easypola gak saya bahas Di Easypola Setahu saya Belum ada Smart Marty Kalau Smart Stack ada Smart Stack nya ada Smart Marty nya belum ada Smart Martingale ya Oke Kita buka Easywom Ya Alamat website nya Bagi teman-teman yang baru Pertama kali nonton Di sini ya www.easywom.easybinarybot.com www.easywom.easybinarybot.com Nah ini Teman-teman akan Dihadapkan dengan Halaman ini Oke Kita pilih Misalnya Ya Volatility 10 lah ya 10 Nah teman-teman Koneksikan dulu nih Teman-teman Koneksikan dulu Token nya Token nya Di sini main token Token utama ya Token utama Dan saya akan pakai Virtual Ya Buat Ininya ya Buat Virtual loss nya gitu ya Buat Virtual token nya Bagi teman-teman yang baru Mengenal Virtual loss Alangkah Lebih baiknya Kalau teman-teman Tonton dulu di video kanan Atas ini Saya sertakan link nya Tentang virtual loss Teman-teman Supaya kita sama Persepsi nya ya Tentang virtual loss Oke Terus Nah Smart Marty Di Easyworm ya Kita akan tentukan Rule nya dulu deh Rule nya mudah aja Teman-teman Di sini X berapa Muncul Saya ingin open posisi Differ X Ya X Ini juga Strategi yang biasa Saya pakai sih X Differ X Mana Differ X ya Nah ini Differ X Teman-teman Oke Differ X Di sini ada Smart Tag Smart Marty Ini itu bukan Smart Tag ini ya Beda ya teman-teman ya Nah duration nya Saya bikin Dua tick deh Biar gak terlalu cepat Ya Stack nya satu ya Biar gampang hitungnya Target nya Satu Stop loss nya Kita lebarin Supaya Multiplayernya Terbukti berjalan gitu Kalau kita stop loss Kecil Udah terburu Udah keburu Kena stop loss Selesai Bot nya Berhenti Kita gak bisa Lihat martinya Nah teman-teman Lihat di sini Ada Yang namanya Smart Marty Nih Saya zoom In lagi ya Smart Marty Nah Kita Baca keterangannya If active Jika aktif Back to initial stack Only after loss covered Oke Kembali Nah jika ini diaktifkan Kembali ke initial stack Stack awal Hanya jika Hanya jika Loss yang terjadi Terjadi sebelumnya Tercover Jadi intinya Teman-teman bisa Berpikir gini Kalau terjadi ini Balance nya 100 100 Win Jadi 101 Win lagi 102 Ternyata loss Ternyata loss Jadi 100 Jadi 100 lagi Tadi kan balance Tertinggi yang pernah tercapai Adalah 102 Dia akan terus Marty Sampai Balance nya itu Di atas 102 Atau sama dengan 102 Dia akan Marty Oh 101 Karena belum Nampai 102 Dia akan Martingal lagi Anggap 102 Begitu Nampai 102 Dia akan kembali Ke initial stack Jadi otomatis Seperti itu teman-teman Ya Jadi dalam kasus ini Teman-teman Perhatikan Martingal Multipliernya Kita tentukan Ya yang disini Multipliernya Multipliernya Kita yang tentukan Ini Berapa Oke Karena kita Karena kita yang tahu Balance kita berapa Jadi kita tahu Multiplier yang Cocok dan Apa Cukup Buat balance kita berapa Nah jumlah step marting ini Teman-teman Gak usah pusingin Nanti dia robot Yang akan Easy worm Yang akan Tentukan Selama dia Belum tercover Loss sebelumnya Dia akan Marty Ya stepnya Jadi berapa ya Tergantung Cover Lossnya berapa Gitu Oke Nah jadi intinya Teman-teman Tentukan ini Oke Misalnya ya Nah Misalnya disini Kalau full marting kan Misalnya 11 ya 11 Full marting Sekarang misalnya Saya ingin Supaya gampang Coba kalau 6 gak 6 6 5,5 Oke 5,5 ya Nah max level ini Artinya ini 3 ini Yang ini nih Teman-teman Nih Berapa kali loss Berturut-turut 1 2 3 Saya lupa Easy worm itu Ngitung Ngitung smart martingnya Itu Dari sini Satu Atau dari sini Satu ya Kayaknya Dari sini deh Satu ya Kita testing aja Oke Saya setting Multiplayernya 5,5 ya Oh biar kebukti Gini deh Biar kebukti Gini deh Ini saya setting 15 dulu Saya setting 15 Biar teman-teman Bisa lihat dulu nih Virtualnya Saya gak aktifin dulu ya Not using ya Nice Saya run teman-teman Nah Disini Digitiver 4 Oke 2 tick Win ya Kita tunggu loss ya Oh ya ini buat testing Teman-teman bisa pakai virtual Dan virtual juga Untuk main tokennya Tapi harus beda akun Jangan Virtual yang Akun yang sama Terus dibikin token baru Jadi 2 token Pakai Padahal 1 akun gitu Jangan Kan balance-nya jadi sharing Ntar Nah ini Nah masih win Nanti Kita ketemu loss Sekali Baru akan Kelihatan martinya ya Nah ini Kayaknya internetnya Stack Gak dapet data Dia stack Iya Dia ngambil data baru lagi Biar cepat Saya ganti 1 tick ya Nih Saya ganti 1 tick Saya ganti 1 tick Nah ini ada loss teman-teman Teman-teman perhatikan 1 ke 15 Dia marti Full marti Kali 15 Oke saya stop ya Nah Begitu Begitu loss Ini Ini kan win Begitu loss disini Dia langsung marti Full marti Ya Anggapnya 15 1,13 Win Dan ini Sudah tercover ya Karena sudah tercover Full marti Dia Berikutnya kembali ke stack awal nih Stack awal Ini by 1 ini Ya Tadi kan 15 Tiba Jadi 1 lagi Artinya full marti 1 kali step Selesai Nah sekarang kita coba nih teman-teman Multipliernya Saya ganti 7,5 Ya 7,5 nih 7,5 Oke Secara teori Harusnya 2 kali aja cukup Nah untuk memastikan 2 kali ya cukup ya Atau 6 juga cukup ya Ya udah 7,5 Atau 5,5 Teman-teman Atur aja Terserah Lalu teman-teman testing Dia bisa berapa kali Saya start ya teman-teman Jangan lupa pastikan Smart marti aktif Kalau smart martinya gak aktif Dia akan Begitu sekali Jadi dianggap itu sudah Selesai martinya Dia akan kembali ke stack awal Nah Kita tunggu sampai dia loss Eh ini target profit ya Kita gedein lagi target profitnya 10 Start Nah masih win Berarti ini 1 Stacknya ya 1 7,5 Lalu 7,5 Kali 7,5 56,25 56,25 Nah ini masalah multiplier ini Kebiasaan masing-masing pribadi teman-teman aja Misalnya yang tadi biasanya 11 Jadi 5,5 Yang biasanya 15 Jadi 7,5 Yang biasanya 2 Misalnya rise fall gitu Jadi 1 Atau 2 Jadi 1,5 Gak masalah teman-teman Gak harus dibagi 2 ya Nah ini ada lossnya nih teman-teman Loss sekali Dia 7,5 ya Nah berikutnya Meskipun dia udah win Dia tetap 7,5 nih teman-teman 7,5 Saya stop Nah teman-teman perhatikan ini Saya zoom in Biar keliatan Nah smart marty itu Kerjanya seperti ini Ini loss Ya Loss Lalu dia Marty Normal ya 7,5 Tapi Karena kita multipliernya ini 7,5 Oke Dapat profit sekian gitu ya Dapat profit sekian Tapi easyworm deteksi Ini belum menutup kerugian sebelumnya Ya Ini belum menutup kerugian sebelumnya Karena kerugian sebelumnya kan Min 1 7,5 itu mungkin Profitnya Sekitar 80% Atau 90% nya gitu ya Oh ini nih 0,56 0,56 Ya Terus Ini kan gak nutup Gak nutup ya Nah Dia open posisi lagi Yang namanya Marty ke Step 2 Step 2 Ini step 1 Ini step 2 Dengan 7,5 lagi Jadi dia gak naik ke level berikutnya Ke level Marty Yang 56,25 Dan juga gak kembali ke stack awal Satu Belum Karena belum tercover Dia buka satu lagi Dapatlah sekian Kalau di total ini 0,56 Tambah 0,56 Jadi 1,12 Sedangkan sini minus 1 Oke Dan sudah tercover Dan profit 0,12 Sisanya Karena sudah tercover Dia kembali ke stack awal Teman-teman Baik satu Bawa satu lagi Dari awal lagi Nah itu Itu smart Marty Artinya gak harus sekali level Oke Dibutuhkan Disini 2 kali Win berturut-turut Oke Dibutuhkan 2 kali win berturut-turut Kelebihannya adalah Dibutuhkan modal yang lebih sedikit Teman-teman 1 7,5 56,25 Teman-teman Total ini 1 tambah 7,5 Tambah 56,25 Sekian Ya mungkin 80-an ya 80-an Sedangkan kalau yang Yang Full Artinya bisa ratusan Bisa 4 kali lipat Atau 3 kali lipatnya Oke Begitu ya teman-teman ya Di Easy Womb ya Nah Di Easy Womb ini Smart Marty Yes Bisa terjadi Bisa digunakan Ada fiturnya Jadi silahkan teman-teman gunakan Smart Marty Di Easy Womb Dan teman-teman bisa padukan dengan V loss nya teman-teman Yang paling utama adalah V loss nya real Real Jadi padukan ini Ini kan virtual Tadi saya not using Teman-teman bisa by order Disini L Oke Artinya ketika loss 1 kali disini Ketika 1 loss di virtual Dia baru open posisi di Real Oke Ini berpengaruh gak sama Smart Marty? Tidak Tapi berpengaruhnya gini Kombinasi antara virtual loss Dengan Smart Marty Jadinya seperti ini Ketika Ketika 3 kali loss Berturut-turut terjadi Ya Satu ini Bisa ditumbalkan di Virtual Virtual Akun Oke Loss yang kedua Terjadi di real Kalau karena kita L nya 1 kan Loss yang kedua Terjadi di real Oke Dia Marty dong Dia Marty ke sini nih Dia Marty ke OP berikutnya Tapi ternyata loss Ya Tadinya 1 Jadi 7,5 7,5 Loss Jadi Berapa? 56,25 Nah baru win disini Ya 56,25 Oke Begini nih Kita detect ya Ini virtual Ini 1 Stacknya 1 Ini 7,5 Ini 56,25 Dan win Selesai Oke Beda kasus dengan Kalau kita tidak menggunakan Apa sini? Virtual loss Oke Open pertama langsung di real 1 Loss 7,5 Loss 56,25 Loss Habis sudah Dan ternyata Kalau kita open posisi lagi Di setelah ini Ternyata win Yang artinya Yang artinya apa teman-teman? Kita yang menggunakan Virtual loss Masih bisa bertahan Masih bisa bertahan Masih Ya Masih ada Apa ya Peluru cadangannya Tapi ketika Kita tidak menggunakan Virtual loss Ya Habis duluan Habis duluan gitu Jadi itu gunanya Virtual loss ya Virtual loss Tidak ada hubungannya Sama smart marty Tapi virtual loss itu Kayak Bahan serep Atau Pelampung Pelampung penyelamat Ya Ketika yang lainnya Sudah tenggelam Kemungkinan kita Masih bisa selamat Smart marty itu Membantu Oke Dengan balance yang kecil Kita punya Step Marty yang sama Bukan Bukan Sorry Dengan balance yang Lebih kecil Kita mempunyai Kemungkinan Maksimal loss Berturut yang sama Maksimal loss Berturut yang sama Tapi dengan step level Yang bertambah Lebih besar Seperti yang dijelaskan Disini Disini Eh bukan disini Disini Ya Levelnya makin bertambah Nah Satu dua empat Gitu Oke Paham ya Teman-teman ya Kenapa saya harus Tekankan ini Teman-teman harus Paham dulu Karena ketika kita Mau buat bot xml Akan lebih mudah Kalau teman-teman Paham ini Oke Oke Sekarang kita buat Cara yang lebih Menantang ya teman-teman Bot xml nya Kita bersihkan Kita samakan Si Apa ini Market nya Volatility 10 Kenapa saya pakai Digit Diver Karena kebiasaan Satu dan kedua Karena ada Probabilitas Apa namanya ya Probabilitas win Yang lebih tinggi Daripada kontrak yang lainnya Tapi kalau teman-teman punya Kontrak Kontrak yang teman-teman Biasa pakai Ya gak masalah Gak masalah Pakai aja Yang penting Konsep Smart Marty itu Udah paham Bisa diterapkan di Market man aja Dan kontrak man aja Bebas Oke Selanjutnya kita butuh Anggap aja Rule nya ini ya Open posisi Diverse Prediction nya 0 Nah USD nya Kita butuh Ini teman-teman Kita butuh Satu variable Stack Yang nampung Stack sekarang Tick nya Kita anggap 1 ya Kita anggap 1 3 nya dihapus Oke menantang ya Smart Marty Di bot xml Kita butuh Tau Martingale multiplayer Set Martingale multiplayer nya Kita mau pakai berapa Kita samain aja 7,5 Atau lebih kecil 6 Kalau 6 Oke 5,5 deh Saya gak tau Ini 2 step Atau 3 Bakal jadi 3 step 2 step Atau 3 step Anggaplah 5,5 Teman-teman Atur Lalu kita butuh Kita butuh Tau top balance Top balance Jadi Balance tertinggi Balance tertinggi Yang pernah dicapai Oleh si robot ini Oke Karena untuk tau Sudah tercapai belum Top balance nya Kalau belum Lakukan marti lagi Eh sorry Lakukan step lagi Bukan marti ya Lakukan step lagi Tapi kalau sudah Kembali ke initial stack Kita butuh Namanya variable Top balance Oke Kita set disini Di awal Di awal Robot bekerja Top balance itu adalah Balance yang pertama kali Di running Kita ambil dari sini Tools Ada miss ini Balance Rubah string jadi Number Oke Kita ambil dulu Balance nya sekian loh Oke Nah lanjut ke Blok 4 teman-teman Jika win Ada percabangan Jika win sama loss Ya biasa Kayak martingale Kayak martingale biasa nih Kayak full martingale Sebenernya Cuma ada tambahan ini nih Top balance Oh sama initial stack Kita belum bikin Satu gitu ya Satu 5,5 Oke Nah ini kan sebenarnya Martingale biasa Bener gak teman-teman Initial stack Martingale multiplier Stack Dan ada percabangan ini Oke Kita buat nih Misalnya Oh kita set dulu nih Disini Stack Sama dengan initial stack Satunya hapus Initial stack disini Oke sekarang kita Stack initial stack Kesini udah Kita duplicate ini Jika win Normalnya kalau full marting ya Kalau full marting nih Stack kembali stack awal Kalau loss Perkalian Perkalian Jadi teman-teman bikin full marting dulu Kalau full marting Harusnya mudah ya Oke Ini Ini harusnya teman-teman Gak asing ya Ini adalah Teknik full marting Biasa aja Initial stack Martingale multiplier Stack Anggapnya top balance Belum ada Disini stack Disini win Set Stack Initial stack Kalau loss Stack kali marting Multi player Oke full marting Oke Sampai sini Paham Sekarang kita edit Kalau loss Kalau loss Di smart marting Apa yang dilakukan Apakah stack kembali Ke initial stack Atau stack Dikali marting Multi player Dikali marting Multi player Sama berarti Ini gak berubah Stack Sama dengan stack Dikali marting Multi player Oke Yang berubah adalah Ketika win Perlakuan terhadap Ketika win Teman-teman Ketika win Robot harus ngecek Apakah balance sekarang Apakah balance sekarang itu Di bawah Masih di bawah top balance Kalau iya Kalau iya Kalau iya Stack tetap Kalau sudah di atas Atau sama dengan Kembalikan stack Ke initial stack Paham gak Saya akan Bikinkan dulu Nanti teman-teman bisa paham ya Nih If Ambil ini balance Balance number Kurang dari Top balance Oh salah Stack tetap Oke ini Harusnya jangan kurang dari Sama dengan Lebih besar Atau sama dengan Stack Initial stack Stack Initial stack Oke Oke gini Lalu Saya Duplicate ini Kesini Simple Ini udah jadi teman-teman Wow ternyata mudah sekali kan Nah Jadi Bacanya begini Initial stack 1 Martingan Multiplayer 5,5 Ini Kita mau smart-smartnya Bekerja Jadi kita bagi 2 Ini tadi Stack Initial stack Ada top balance Kita Awal pertama kali running Top balance nya itu Diambil nih Sekian Sekian Oke Untuk pertama kali Lalu Lalu open posisi Rule Rule teman-teman Saya disini kasih contoh Di first 0 aja langsung Biar mudah ya Lalu di percabang Dengan win sama loss Loss nya tetap Seperti martingal Full marting Martingal biasa Di win ya Bacanya seperti ini Dicek dulu Jika Balance number yang sekarang Artinya sesudah win nih Sesudah win ya teman-teman ya Sesudah win Lebih besar Atau minimal sama Dengan top balance Top balance yang pernah Tercatat oleh Si bot Oleh robot Berarti Gak perlu Gak perlu Berarti martingal selesai Sekali lagi Jika balance number yang Lebih besar Atau minimal sama Dengan top balance Yang pernah dicatat Oleh si robot Maka martingal Sudah selesai Artinya Kalau martingal Sudah selesai Set top balance itu Jadi balance number Baru lagi Jadi balance numbernya Yang baru lagi Jadi makin meningkat Dia kalau sama Top balance nya tetap Kalau lebih meningkat Yang tadi jadi 100 Karena win jadi 101 Top balance nya sekarang Jadi 101 Ini teman-teman Rubah Rubah jadi top balance Kalau Kalau loss Jangan rubah jadi top balance Jadi turun Disini kan gak ada nih Gak ada set top balance ya Di loss nya Jangan Karena nanti jadi turun Karena kita akan Mau makin naik Makin naik gitu Top balance nya Lalu setelah itu Kembalikan stack Ke initial stack Ya Kembalikan stack Ke initial stack Karena kan sudah selesai Martingal Nah begitu teman-teman Lalu bagaimana Kalau balance number yang sekarang Masih dibawa top balance Masih dibawa top balance Tidak melakukan apa-apa Teman-teman Artinya stack nya berubah gak Disini gak melakukan apa-apa Jadi stack nya tetap Stack nya tetap Top balance nya juga tetap Karena belum tercapai Top balance nya tetap Karena belum tercapai Stack nya tetap Karena masih Karena masih belum tercapai Top balance nya Gitu ya Jadi masih Dibutuhkan step-step Marty Ya Tapi bukan menaikkan Martingal multiplier nya Ya bukan ya Itu kalau loss Gitu Oke Langsung aja ya Kita run ya Biar kelihatan Smart marting nya Kita tunggu kejadian loss nya Dulu ya teman-teman Kalau penjelasannya terlalu cepat Teman-teman silahkan ulang ya Videonya ya Atau kalau ada pertanyaan Yang kurang jelas Silahkan Tanyakan di kolom komentar Nah ini masih win Nah ini rule nya Teman-teman gak perlu pertanyaan Ini rule nya rule seadanya Digitiver 0 Nanti teman-teman Bikin rule sendiri Di robot sendiri Tanamkan smart marting ya Caranya kayak tadi Nanti saya akan jelaskan ulang deh Rangkumannya Nanti teman-teman Terima kasih telah Masih win Ya Ya cuma bedanya Kalau di sini V loss nya gak real ya Kalau di easy worm Ya kalau menurut saya pribadi Saya maunya v loss nya yang real Jadi saya biasa pakai easy worm Sudah ada Smart martinya Sudah ada smart stack nya Sudah ada v loss nya Itu yang paling Penting buat saya pribadi Tapi Tidak harus Buat teman-teman Apa yang saya lakukan Tidak harus teman-teman lakukan Teman-teman saya kasih opsi aja Ini ada opsi ini Silahkan teman-teman pilih Yang menurut teman-teman Cocok buat teman-teman Nah ini ada loss ya Teman-teman Satu Dia harusnya selanjutnya 5,5 Berapa ini 5,5 Betul ya Kalau loss Ini karena win Nah dia 5,5 lagi nih Bukan initial stack teman-teman Kalau full marti kan ya Begitu win Sini dia balik lagi Nah disini Nutup Nah dia kembali ke 1 nih teman-teman Nah dia kembali ke 1 Nah iya teman-teman ya Ini udah kelihatan ya Fitur smart martinya udah jalan Satu 5,5 5,5 Kembali ke stack awal Sekarang gini Sekarang bagaimana kalau Kita terapkan yang ini Ini mana ya tadi ya Ini ya 2,75 ya 2,75 2,75 Nah teman-teman bisa ganti seperti ini Artinya teman-teman Cuma butuh modal Nih saya iseng-iseng aja nih Hitung ya Hitung ya 2,75 Dikali 2,75 Sekian 7,5625 Ditambahin 2,75 Tambah 1 Tuh teman-teman Kalau Ini jadi kayak saran ya Bukan-bukan Saya gak mau nyarankan Atau merekomendasikan Cuma memberi Tahu ilmu hitungannya Seperti ini nih Ya Saya gak nyuruh teman-teman Seperti ini ya Tapi Saya kasih tau Opsinya Nih Kalau 2,75 Berarti kan Stack pertama 1 Stack kedua 2,75 Stack ketiga yang 2,75 Dikali 2,75 Kalau terjadi 3 kali lost berturut-turut Kalau terjadi 3 kali lost berturut-turut 1,2,75 dan sekian Teman-teman butuh modal 11,3125 11,3125 Yang idealnya tadi tuh 130-an Disini mungkin cuma Gak nyampe 10% ya Gak nyampe 10% ya Balancenya Oke Tapi teman-teman harus Dapat moment Mungkin ya Mungkin 4 atau sampai 5 4 kali lost Eh 4 kali win berturut-turut Nah Kalau teman-teman merasa Di kontrak teman-teman Entah digi differ Rise fall Higher lower Over under Bisa 4 kali win berturut-turut Ya silahkan Gitu ya Silahkan 2,75 11,3125 Iya betul 11,3125 Ini Ini Kalau Ini pun Ini pun 11,3125 Ini akan hilang Kalau 3 kali lost berturut-turut Kalau teman-teman Pakakan di Easy Worm Smart Martinnya Dipakai Lalu Ditambahin Vloss Misalnya Vloss nya tambah 1 ya Dia butuh 4 kali lost berturut-turut Teman-teman Jadi misalnya Kalau kejadian yang tadi 3 kali lost berturut-turut Akhirnya terjadi gitu Tanpa disangka-sangka Teman-teman Masih punya Satu peluru lagi Dan Di saat yang lain Yang gak Gak pakai Vloss Sudah KO Teman-teman Masih selamat Masih mengambang Di atas lautan Dengan Ban pelampungnya Gitu lah Kira-kira Oke Kita coba aja ya Kita cobaran Ini Satu 2,75 Sama Sekian Lagi itu ya 2,75 Kali 2,75 Teman-teman Hitung sendiri deh Nah ini Langsung loss nih 2,75 Step 1 Win Win 1 Step 2 2,75 Win Step 3 Apakah balik? Tidak Dia tetap di 2,75 Step 3 nih Win Step 4 Kita lihat Masih Masih 2,75 Win Step 5 Kita lihat Balik ke Initial Step Jadi Dibutuhkan 4 step Ya 4 step 4 step ini Stepnya Teman-teman Gak usah pusingin Sebenernya ya Teman-teman Gak usah pusingin Stepnya Sorry Saya stop dulu Saya pengen Kasih lihat teman-teman Ini 1 2,75 2,75 2,75 2,75 Lalu balik lagi ke 1 Yang artinya Memang balance-nya dibutuhkan lebih kecil Memang balance-nya dibutuhkan lebih kecil Tapi butuh 4 kali win Berturut Artinya win berturutnya harus dipastikan lebih banyak Yang tadinya kan 2 Nih Disini kan 2 Mana? Disini 2 ya Disini 2 Balik ke initial stack Disini 4 baru balik ke initial stack Tapi balance-nya 11, sekianan tadi Gitu ya Oke Oke Saya rasa cukup sekian Teman-teman Kita akan rangkum lagi Gini Jadi kalau teman-teman Ingin menambahkan Teman-teman Punya robot Saya rangkum dari sini ya Smart martingale itu Pengertiannya adalah seperti ini Ya Ini full martingale Ini smart martingale Oke Lalu ke sini Ada 2 komponen penting dalam smart martingale Dan semua martingale sih sebenarnya Adalah multiplier Dan Step martinya Oke Step marti ini Yang paling mudah Adalah teman-teman Tidak usah pusingkan Ya Yang teman-teman harus pusingkan adalah Hitung balance teman-teman Lalu Martingale multiplier yang cocok berapa Atau dibalik Teman-teman mau Mulai dari stack berapa Misalnya tadi stack 1 ya Stack 1 Hitung Andai kata martingale multiplier saya 2,75 1 2,75 Berarti kan Kalau 3 kali loss berturut-turut 1 2,75 Dan sekian Artinya dikali 2,75 Dikali 2,75 lagi Kuadratin gitu ya Totalnya berapa Itulah butuh Modalnya Yang tadi kita hitung 11 koma Modalnya harus teman-teman siapkan segitu Nah itunya yang teman-teman harus pusingin ya Bukan step martinya Step martinya Nanti serahkan aja ke robot Robot akan hitung Kalau sudah tercover lossnya Ya sudah kembali ke initial stack Mau 4 step ke 5 step Step ke 6 step ke Teman-teman testing di virtual Oh ternyata butuh 4 step Teman-teman yakin gak Kontrak yang teman-teman mainkan Atau strategi yang teman-teman mainkan Terjadi momen 4 kali win berturut-turut Nah kalau win silahkan lanjut Oke Disini saya Dibahas ada 2 tools Easy Womb dan Bot XML Ya Di Easy Womb Langsung aja disini Teman-teman bisa gunakan Kombinasi smart marti Ini Dengan Vilos real Ya Ini saya tekankan lagi Soalnya Secara pribadi Saya dan beberapa Teman sudah merasakan Gabungan dari Vilos tidak mengaruhi smart marti Sebenarnya ya Tapi vilos itu Peluru cadangan Peluru cadangan Smart marti itu hanya untuk Mengurangi balance Mengurangi balance Tapi dengan Level loss berturut yang sama Level loss berturut yang sama Itu Jadi kalau teman-teman gunakan kombinasinya Menurut saya akan lebih baik Akan lebih baik Dan itu semua ada Kombinasi ini ada di Tools Easy Womb Ya Silahkan teman-teman ulang lagi videonya Cara menggunakan tadi smart marti Lalu saya aktifkan by ordernya L gitu Dan ini vilosnya real Real itu artinya Benar-benar mengirim sinyal Benar-benar diproses oleh si Server binary Lalu benar-benar Buat mendapatkan sinyal Result Oke Bot XML Smart martinya Kalau teman-teman ingin menambahkan Bot XML Smart marti Di bot XML teman-teman Caranya gini Ini teman-teman Punya Robot Sudah running Ada rule-nya Tapi belum ada smart martinya Teman-teman Tambahkan initial stack Tambahkan martingal multiplier Tambahkan stack To initial stack Tambahkan top balance Ya Jadi variable yang dibutuhkan itu Top balance Isikan balance number Isikan stack disini Lanjut lompat ke blok 4 Di percabangan loss Pasang ini Martingal biasa Stack Sambilkan stack Martingal multiplier Di percabangan winnya Teman-teman Kasih Percabangan lagi Dicek Apakah balance number Sudah lebih besar Daripada top balance Jika iya Set top balance To balance number Dan set stack Kembali ke initial stack Sudah Seperti itu saja teman-teman Nah Smart martinya ini Nah kalau vloss ini Ya ini sangat-sangat Bergantung Vloss itu bukan suatu fitur Yang sudah jadi Teman-teman harus tambahin Teman-teman bisa tambahin Buat teman-teman Bukan Vloss itu Sangat bergantung Sama Rule aslinya teman-teman Rule aslinya teman-teman Misalnya Si A punya bot Risefall Si B punya digitiver Datang ke Datang ke kami Misalnya Datang ke kami Ingin membuat Tambahkan fitur virtual loss Itu akan berbeda Teman-teman Akan berbeda Kebutuhan modulnya Karena Bukan seperti Take profit Atau stop loss Yang sama Tambahin gitu ya Modulnya sama Bisa jadi sama Berbeda Misalnya Risefall disini Kondisi lossnya kan beda Dengan kondisi loss Digitivernya Ticknya beda Perbandingannya beda Lebih besar Lebih kecilnya beda Nah itu Vlossnya Agak repotnya disitu Sebenarnya Code manipulationnya Tapi bisa ya Teman-teman ya Oke Saya kira Itu opsi yang Saya bisa share Hari ini Dalam video tutorial Kali ini Teman-teman Semoga teman-teman Bisa nangkep Apa yang kita Belajari hari ini Dan bisa teman-teman Terapkan Jadi silahkan Teman-teman Download Download Robot ini Nanti Scriptnya Dan dimodifikasi Dengan Rule yang teman-teman punya Oke Terima kasih Teman-teman Juga terima kasih Buat Rayche Hunter Dan Pak Mulyojati Terima kasih juga Teman-teman yang sudah Klik video ini Terima kasih yang sudah Mau belajar Setiap hari Bought binary Bersama saya Sampai jumpa Di video tutorial Besok Jam 7 malam Waktu Indonesia Barat GMT Plus 7 Salam sehat Salam sukses Amin